Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT Begitupun juga, salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan senantiasa kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW Alhamdulillah, teman-teman sekalian InsyaAllah dirahmati Allah, pada hari ini kita coba untuk satu program yang menambah diri kita setiap harinya dengan tambahan-tambahan yang baik InsyaAllah mengembangkan diri kita, membuat kita jadi lebih positif good vibes, positif vibes teman-teman sekalian coba bayangkan kalau seandainya teman-teman itu jadi seorang chef jadi seorang tukang masak dan teman-teman punya dapur maka ada satu kenyataan ketika kita di dunia masak-memasak adalah apapun yang kita bisa masak itu tergantung bahan-bahan yang tersedia di dapur sehebat apapun seorang chef sehebat apapun seorang tukang masak tapi kalau seandainya dia tidak punya bahan maka dia tidak akan bisa menghasilkan apapun yang dia inginkan tapi sebenarnya apakah kita lagi berbicara tentang makanan? enggak kita lagi berbicara tentang manusia teman-teman sekalian manusia itu cara pikirnya hampir-hampir sama bedanya adalah bahwa hampir kita bisa katakan bahwa sebagian besar manusia itu tergantung daripada bahan-bahan yang dia punya balik lagi misalnya kalau kita bicara soalan tukang masak soalan chef kalau dia punya di dapurnya ada nasi lalu ada mentega lalu ada cabai lalu ada bawang putih apa yang bisa dia masak kira-kira? nasi goreng tapi yang jelas dia enggak akan bisa masak mie ayam kenapa? karena bahan-bahannya enggak ada maka apa yang bisa dimasak di dapur itu tergantung bahan-bahan yang dia punya otak kita itu juga sama kepala kita itu juga sama kepala kita itu ibarat dapur dan hanya bisa untuk mengeluarkan sesuatu kalau seandainya dia punya bahannya kalau dia enggak punya bahannya dia enggak akan bisa mengeluarkan sesuatu itu ini juga terkait apakah itu adalah sesuatu yang baik atau itu adalah sesuatu yang buruk misal ada satu kisah yang sangat terkenal ketika Hassan bin Ali ini pernah dicaci maki oleh seseorang jadi ketika dia pergi keluar rumah bersama dengan anaknya Hassan bin Ali ini cucunya Rasulullah SAW ini mendapati ada orang yang caci maki dia dengan segala macam cacian dengan kata-kata kotor dengan kata-kata kasar dengan kata-kata yang tidak pantas dan ini ditujukan pada Rasulullah SAW maaf ditujukan pada Hassan bin Ali cucu Rasulullah SAW dan ini terjadi ketika masa-masa fitnah dimana pada saat itu banyak sekali hal-hal yang salah faham sehingga menyebabkan orang ini mencaci Hassan bin Ali di depan umum bersama dengan anaknya lama cacian itu kemudian terjadi didengerin oleh Al-Hassan bin Ali lalu kemudian terus menerus terjadi sampai kemudian orang ini sudah puas untuk mencaci Hassan bin Ali kemudian dia pergi setelah dia pergi itulah baru anaknya dateng lalu setelah anaknya dateng dia lalu bertanya pada bapaknya wahai bapakku ini kira-kira kenapa? dengan segala hormat saya pengen tanya kenapa kamu nggak bales orang ini? yang menarik adalah jawabannya Al-Hassan bin Ali beliau menjawab saya nggak tahu gimana cara balesnya karena saya nggak bisa menemukan kata-kata yang bisa bales kata-kata dia artinya kita bisa ambil satu pelajaran di sini kalau seandainya Hassan bin Ali itu mungkin punya perbendaran perbendaran kata-kata kasar mungkin dia akan keluarkan tapi kenapa dia tidak mengeluarkan kata-kata kasar? karena dia tidak punya perbendaharaannya jadi seolah-olah ingin disampaikan kita itu cuma bisa mengeluarkan sesuatu yang ada di dalam diri kita kalau bahasa zaman sekarangnya ya teko hanya mengeluarkan apa yang ada di dalam isinya kalau isinya air putih dia akan keluarkan air putih kalau isinya adalah kopi dia akan keluarkan kopi maka apapun yang kita keluarkan apapun yang kita hasilkan apapun yang kita produksi dalam diri kita sejatinya sebenarnya adalah hasil daripada apapun yang sudah kita masukkan ke dalam diri kita bahasa zaman sekarangnya adalah informasi bahasa zaman sekarangnya adalah referensi. Maka, ini penting banget kalau teman-teman sekalian mau untuk mengubah diri, mau untuk meningkatkan diri, mau untuk kalau, kalau anak zaman sekarang juga menyebutnya hijrah. Bagaimana cara kita untuk hijrah berubah menjadi sesuatu yang lebih baik dan ini tidak terkait dengan cuma masalah hijrah dalam bidang agama, tapi dalam segala hal. Dalam urusan kerja, dalam urusan dunia, dalam urusan bisnis, dalam urusan ya apapun lah itu, hubungan diantara rumah tangga, hubungan dengan orang tua, bagaimana caranya kita bisa berubah? Kita bisa berubah kalau seandainya kita mau dengan sadar untuk mengganti apapun yang masuk, dan disini letak tantangannya. Teman-teman sekalian, balik lagi, kita tergantung dengan apa yang kita masukkan dalam diri kita. Kalau gitu saya pengen bahas lagi tentang manusia dan bagaimana cara berpikir manusia. Jadi gini, manusia itu bisa menentukan sesuatu berdasarkan dengan apapun yang dia tahu, apapun yang menjadi referensi dia. Ada satu studi yang mengatakan, ini studinya cukup menarik dan mungkin terjadi di kehidupan teman-teman sekalian. Pernah nggak kalau teman-teman sekalian ada di satu tempat misalnya, lalu ada lima orang di satu restoran, lalu lima orang ini mesen makanan. Orang ini semua lima-lima nyeliat menu, tapi ketika ditanya sama waitress-nya misalnya, mau mesen apa mas atau mau mesen apa mbak? Maka orang pertama yang sudah sering di situ biasanya akan langsung pesen. Saya akan ini, ini, ini. Contoh misalnya, saya tolong paha ayam, ayamnya tolong pahanya sebelah kanan, misalnya contoh. Atau tolong nanti gulanya didikitin, atau kecapnya nggak usah dipakai dan segala macem, karena dia sudah hafal banget dengan dengan restoran itu. Maka kalau satu sudah mesen, biasanya yang lain ikut-ikutan. Atau satu atau dua sudah mesen, biasanya yang lain ikut-ikutan. Ada orang bilang, saya ikut dia aja deh, saya ikut dia aja deh. Kenapa? Karena manusia itu akan memutuskan sesuatu tergantung referensinya. Akan menghasilkan sesuatu tergantung apa yang di dalam kepalanya. Kalau yang di dalam kepalanya masuknya A terus, maka kemungkinan besar dia akan milih A. Kalau yang masuk ke kepalanya B terus kemungkinan besar dia akan milih B. Maka kita sekarang jadi tahu, kenapa ada orang baik dan kenapa ada orang nggak baik. Bagaimana caranya orang bisa berubah baik dan bagaimana orang caranya agar berubah nggak baik. Kalau dia mau berubah baik, mudah. Dia tinggal ganti referensi-referensinya. Kalau dia mau berubah buruk, mudah juga. Dia akan mengganti juga referensi-referensinya. Karena tidak mungkin seseorang itu tiba-tiba jadi baik dan tiba-tiba jadi buruk. Pasti ada referensi yang nge-drive dia untuk jadi kayak begitu. Kalau zaman sekarang kita sebut gini deh. Namanya Toxic Society. Nah itu pernah dibahas sama teman-teman sister of yours tentang Toxic Society. Bahwa yang namanya Toxic Society itu tidak hanya meracuni dirinya sendiri tapi juga meracuni orang lain. Kenapa? Karena dia mempengaruhi referensi-referensi yang kita punya. Contoh lagi misalnya. Contoh misalnya. Contoh lagi. Ada sebuah penelitian di dalam dunia marketing kalau saya nggak salah. Itu seseorang baru akan memutuskan untuk menjadikan satu produk menjadi pertimbangan yang pengen dia beli setelah dia mendengar minimal 19 kali tentang produk itu. Contoh. Contoh di dalam contoh. Ada orang pengen untuk membuat seseorang membeli produk es krimnya. Padahal disitu orang-orang nggak kepikiran untuk makan es krim. Karena ya nggak biasa lah kalau ada orang makan es krim untuk makan siang. Tapi dia pengen untuk membuat agar produk ini es krimnya ini dijadikan sebagai sebuah pilihan untuk makan siang. Dijadikan referensi untuk makan siang. Gimana caranya? Dia akan mengiklankan dong. Iklan itu kan adalah cara untuk memasukkan satu informasi ke dalam kepala orang. Ibaratnya masukin satu bahan kepada dapur yang tadi yang kita bahas dari awal tentang perumpamaan dapur. Nah maka seseorang tuh harus minimal melihat 19 kali baru dia kepikir tentang es krim. Contoh pagi-pagi dia buka TV ada iklan es krim. Dia buka media sosial ternyata ada influencernya lagi ngiklanin es krim. Kemudian dia buka radio di mobilnya ketika jalan ke kantor dia dengar kata es krim. Pembicaraan-pembicaraan orang-orang di kantor tentang es krim. Apalagi misalnya, lalu ketika dia nelpon anaknya, anaknya nanya boleh nggak malam ini makan es krim. Lalu kemudian dia nelpon istrinya ternyata istrinya lagi beli es krim dan seterusnya. Maka dia mungkin akan kepikir pada siang itu untuk beli es krim. Sebagaimana mau buka puasa apa, kita di sore ini juga tergantung referensi-referensi kita. Nggak mungkin seorang-orang Indonesia yang nggak pernah makan misalnya contoh ya, saya sebut aja. Makan Uzbek Pilaf misalnya. Untuk bisa kepikiran buka puasa dengan Uzbek Pilaf di sore ini. Apa itu Uzbek Pilaf? Cari aja. Nah, jadi artinya kalau Anda tidak punya referensi tentang sesuatu, maka dia tidak akan hadir di dapur pemikiran Anda dan Anda nggak bisa masak dari bahan-bahan itu. Karena untuk bisa masak satu masakan tertentu, kita harus punya bahan-bahan tertentu. Sebaliknya, bahan-bahan tertentu hanya bisa membuat jenis masakan tertentu. Jadi kalau kita dengan sengaja membuat diri kita terus-menerus berada di dalam toxic society itu, maka kita pasti akan teracuni dan nggak akan ada yang muncul daripada kita kecuali hal-hal yang toxic juga. Ini kenyataannya. Nah, maka disitu letak Islam mendrive manusia secara sadar untuk memilih. Nah, itu adalah, itu saya bahas dalam buku ini juga. Nah ini, iklan dan promosi itu kan ya, beyond the inspiration. Dan sebenarnya salah satu inspirasi kenapa saya buat program tambah satu ini adalah supaya kita juga bisa memahami bahwa Islam itu juga membuat diri kita itu develop setiap hari, improve setiap hari, level up setiap hari. Karena Islam itu sebenarnya adalah solusi terhadap kehidupan. Nah, maka balik lagi. Ketika kita berbicara tentang kehidupan manusia, disitu letak Islam. Islam itu dengan sadar membuat kita mengarahkan pilihan-pilihan kita, sehingga yang kita masukkan ke dalam diri kita itu kita sadari, kita ketahui, dan pada akhirnya dia akan membuat kita berubah dengan cara yang lebih baik. Oke. Kalau singkatnya teman-teman sekalian pengen berubah, misalnya. Teman-teman ingin hijrah. Taruhlah teman-teman ingin sesuatu kehidupan yang lebih daripada yang sekarang. Teman-teman sudah bosan gini-gini aja. Kalau teman-teman nggak mau gini-gini aja, berarti harus ada yang berubah dong. Karena sudah saya sampaikan seringkali bahwa 1 plus 1, ya selama-lamanya kan 2. Kalau Anda pengen yang 2 ini berubah, berarti yang di sisi sebelah sini juga harus berubah. Karena yang namanya sama dengan itu adalah penanda sebelah kiri dan sebelah kanan. 1 plus 1 sama dengan 2. Berarti ada sama dengan yang memisahkan mereka. Berarti kalau Anda mau di sebelah kanan sama dengan ini berubah, berarti harus merubah sebelah kiri di sama dengan juga. Anda pengen 3, tapi Anda tetap di sini 1 plus 1, ya nggak akan bisa. Selama-lamanya nggak akan pernah bisa. Hidup ini semudah, semudah ekuasi, semudah formula hitung-hitungan. Kalau setelah Anda pengen di sini 5, berarti di sini harus ditambah. 1 plus 1 tambah 3 misalnya. Atau 6 minus 1 misalnya. Atau terserah. Atau misalnya 3 kali 2 dalam tanda kurung minus 1. Itu juga boleh terserah. Yang penting harus ada yang berubah di sini ya. Nah, Islam itu mengarahkan kayak begitu. Kita harus secara sadar mengubah. Kalau kita pengen jadi lebih baik, berarti harus ada yang berubah dari diri kita. Hidup kita yang sekarang akan menghasilkan seperti apa kita yang... Sorry, hidup kita yang sekarang itu dihasilkan oleh ekuasi-ekuasi di masa-masa lalu. Jadi, hidup kita yang sekarang sama dengan pilihan-pilihan yang sudah kita buat di masa yang lalu. Referensi-referensi yang kita sudah masukkan di masa yang lalu. Informasi-informasi yang sudah masuk ke dalam kepala kita dari masa yang lalu. Kan gitu. Nah, kalau seandainya kita mau mengubah yang di sebelah sama dengan itu. Kehidupan kita besok mau berubah. Berarti harus ada yang berubah di antara informasi-informasi yang kita ambil. Di antara kemudian perlakuan-perlakuan yang kita buat. Di antara apapun yang kita pilih. Sebenarnya begitu. Karena hari ini kita berbicara tentang informasi dan bagaimana efeknya pada pilihan-pilihan hidup. Maka kita bahas dulu tentang informasi. Nanti insya Allah besok kita coba bahas tentang pemahaman. Yang dihasilkan dari informasi dan bagaimana perbuatan itu dihasilkan daripada satu pemahaman kita. Oke, kalau gitu yang paling mudah seperti apa? Cek apa yang anda follow atau siapa yang anda follow. Itu harus di cek. Kalau seandainya yang kita follow itu. Kita lihat tidak ada relevansinya dengan goals yang mau kita ambil. Ya maka jangan di follow. Kita semua punya goals dong. Saya misalnya. Goalsnya apa? Ya kalau goals saya di... Goals di... Goalsnya goals adalah Ridha Allah. Jelas. Tapi goalsnya di antara yang saya harus capai sehingga Allah Ridha dengan saya adalah Lebih memahami agama. Lebih taat kepada Allah. Lebih baik setiap harinya. Itu yang saya ingin. Maka saya pastikan bahwa ketika saya pengen lebih baik. Ketika saya pengen taat. Maka saya punya orang-orang yang saya pikir ini kayaknya adalah goal saya. Kira-kira pengen jadi kayak dia. Kalau misalnya jadi kayak Rasulullah Muhammad terlalu jauh. Ya seperti Muhammad al-Fatih. Kalau Muhammad al-Fatih juga masih terlalu jauh. Ya maka seperti ulama-ulama pada zaman dulu. Ulama-ulama salaf. Kalau ulama-ulama salaf masih terlalu jauh. Ya sudah lah orang-orang sekarang aja siapa yang kira-kira kita lihat baik. Kita lihat benar. Kita lihat bagus. Secara syari. Lalu kemudian kita pengen jadi kayak dia. Nah maka kalau kita pengen jadi kayak orang-orang kayak gitu yang baik. Maka pastikan bahwa kita nggak meng-follow orang-orang yang justru berkebalikan. Contoh misalnya. Kadang-kadang saya lucu ngelihat orang-orang yang pengen berubah jadi baik. Pengen berubah jadi lebih bagus dalam hidupnya. Pengen hijrah. Tapi dia masih follow orang-orang yang nggak ada sama sekali urusannya. Misal. Dia follow orang-orang yang masih mengumbar gaya hidup yang nggak pas. Atau dia masih meng-follow orang-orang yang berkata-kata kasar. Berkata-kata buruk mencaci maki. Mengeluarkan kata-kata kotor dan seterusnya. Atau orang-orang yang bahkan tidak ada urusannya dengan Islam. Yang lebih parah malah justru merusak Islam. Atau malah memusuhi agama. Atau bahkan menjadikan agama sebagai olok-olokan. Nah ini kebingungan saya. Kenapa? Karena kita akan terpengaruh oleh informasi-informasi yang dia akan sampaikan. Maka begitu kita buka feed. Yang muncul adalah orang-orang yang seharusnya memang kita ada hubungannya dengan goals yang ingin kita capek. Tapi kalau seandainya nggak ada hubungannya malah menjadi toxic itu malah menjadi minus. Anggaplah begini deh. Setiap hari kan kita makan. Kalau setiap hari kita makan. Kalau kita makan makanan yang baik itu untuk pertumbuhan diri kita. Kita tahu setiap yang kita makan ada vitamin. Setiap yang kita makan ada karbohidrat. Ada protein. Ada lemak. Ada mineral. Ada serat dan gizi-gizi yang lain. Tapi kalau setiap teman-teman makan semuanya itu. Lalu teman-teman tetap membarani dengan barang-barang yang toxic. Teman-teman makan cyanida misalnya. Kopi cyanida. Atau teman-teman makan yang nggak usah cyanida lah. Telur ekstrim. Bakteri yang buruk. Bakteri E.coli misalnya. Lalu kemudian Anda juga makan barang-barang yang berjamur dan segala macem. Itu akan merusak hal-hal yang baik yang Anda dapat. Karena itu toxic. Karena itu merusak. Tapi istat. Bagaimana kalau misalnya kita punya teman. Kita follow. Orang-orang yang kita follow itu. Karena kita deket sama dia. Karena kita punya maksud kepada dia. Karena dia adalah misalnya contoh. Orang-orang yang pengen. Pengen kita deketi. Atau kita punya. Kita punya maksud. Sehingga kita nggak enak mengunfollow. Ya itulah memang tantangan di dalam kehidupan zaman sekarang. Kita harus sebenarnya tega untuk mengatakan bahwa. Ya. Saya hanya memfollow orang-orang yang bernutrisi di dalam kehidupan saya. Yang akan mensupply bahan-bahan yang bagus di dalam dapur saya. Itu tantangannya. Pertanyaan kita mau berubah atau tidak. Tapi kalau benar-benar nggak bisa. Dan tetap harus sebenarnya kita follow. Ya berarti kita punya pilihan yang lain. Ada misalnya. Ada fasilitas mute misalnya. Ketika sudah kita follow. Atau ada fasilitas untuk tidak mengikuti postingan-postingannya misalnya. Atau secara natural. Secara alami juga Instagram. Misalnya contoh kalau di Instagram. Akan mensortir postingan-postingan yang kita lihat adalah postingan-postingan yang kita sering buka. Dan otomatis yang kita nggak sering buka. Kita nggak sering buka. Akan nggak kita lihat. Itu adalah sesuatu yang alami ya. Sebenarnya. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah. Sebisa mungkin. Atau ketika Anda semakin keren. Semakin maksimal. Untuk mengontrol. Apapun yang masuk di dalam dapur pemikiran Anda. Maka apapun yang keluar. Itu nanti akan membuat Anda terkaget-kaget. Karena kadang-kadang. Kita itu. Belum bisa melakukan sesuatu. Karena kita belum cukup informasi. Atau belum cukup referensi di bidang itu. Contoh. Ada orang pengen jadi penulis. Ketika ada orang pengen jadi penulis. Nanya kepada saya. Saya pengen jadi penulis Ustadz. Bagaimana caranya? Saya bilang. Hal yang pertama. Yang Anda lakukan. Kalau Anda pengen jadi penulis adalah. Bukan menulis terlebih dahulu. Tapi memperbanyak referensi-referensi. Anda itu pengen jadi kayak apa. Jadi contoh. Anda pengen jadi penulis nih. Mulai dari sekarang. Follow lah penulis-penulis yang hebat. Penulis-penulis yang bagus menurut Anda. Sekali lagi ya. Jangan penulis-penulis yang tidak ada urusannya. Atau bahkan Anda follow yang bukan penulis. Anda mau jadi apa sebenarnya kan gitu. Jadi kalau Anda pengen jadi seorang penulis. Ya udah. Follow lah penulis-penulis hebat. Bagaimana cara mereka untuk berfikir. Bagaimana mereka menampilkan postingannya. Bagaimana cara mereka untuk lifestyle mereka. Itu, itu dulu yang menjadi informasi-informasi Anda. Ketika nanti itu sudah menjadi informasi Anda. Tanpa Anda sadar. Informasi-informasi itu akan nge-shape cara Anda berpikir. Dan informasi-informasi itu akan nge-shape cara Anda punya kecenderungan. Cara Anda punya perasaan. Sama itu terjadi kalau Anda follow orang-orang yang toxic. Dan kadang-kadang kebanyakan orang nggak ngerti bahwa dia tuh follow orang-orang yang toxic. Gitu maksudnya. Jadi dia follow karena orang ini keren. Tapi nggak sadar bahwa gaya hidup orang ini sangat toxic. Dan secara nggak sadar, tiap hari dia dapat kayak begitu. Maka dia berpikiran toxic juga. Dia berpikiran sesuatu yang salah. Dia berpikiran sesuatu yang males-malesan. Dia tidak serius dalam kehidupannya. Bahkan cenderung untuk menyalahkan seseorang yang baik. Bahkan cenderung untuk perlu pada sesuatu yang buruk. Kenapa? Karena dia terus-menerus untuk memasukkan informasi itu. Maka orang ganti baju itu sadar. Orang ganti pemikiran nggak sadar. Yang orang sadar adalah memasukkan informasi itu. Setelah informasi itu masuk, dia secara tidak sadar akan take over pemikiran Anda. Itu gunanya secara sadar memasukkan informasi. Maka bisa nggak orang kayak saya berubah jadi liberal misalnya? Bisa kalau saya secara sadar memasukkan informasi-informasi liberal dalam kepala saya. Bisa nggak saya kemudian jadi orang yang tidak bersyukur? Bisa kalau saya secara sadar memasukkan informasi-informasi orang-orang toksik yang senantiasa punya komplain terhadap kehidupan mereka. Senantiasa bisa melihat sesuatu yang buruk dalam kehidupan mereka. Dan tidak bisa melihat sesuatu yang baik yang Allah hadirkan pada kehidupan mereka. Bisa banget. Karena kenapa? Ingat. Memasukkan informasi itu kesadaran kita. Tapi proses selanjutnya itu terjadi secara otomatis. Sama kayak makanan persis, sama kayak dapur persis. Anda masukin barang-barang di dapur Anda, itu Anda sadar. Suppliernya Anda ambil dari mana itu secara sadar. Tapi begitu dia sudah masuk dalam dapur Anda, maka Anda akan prosesin makanan apa itu tergantung diantara bahan-bahan yang Anda punya. Persis kayak makanan, Anda secara sadar masukin bahan-bahan makanan di dalam tubuh Anda. Tapi setelah itu prosesnya otomatis. Jadi kadang-kadang ada yang lucu. Ada orang bilang, aduh aku jadi gemuk nih. Aku jadi tambah nih. Aku berlemak nih. Aku kayaknya body fat aku tambah nih. Dan kayaknya badan aku sudah nggak fit nih. Lalu kemudian kita bilang, ya kamu masukin dalam tubuhmu apa? Emang kemudian ada orang dihipnotis untuk makan makanan junk food misalnya. Atau dia dihipnotis untuk makan makanan banyak. Tapi aku nggak bisa mengendalikan makananku. Kata-kata nggak bisa mengendalikan itu adalah mitos. Kita akan nanti bahas. Bagaimana logika kita, bagaimana kemudian perasaan kita itu mempengaruhi apa yang kita pilih. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, setiap orang punya pilihan. Setiap orang itu secara sadar dia bisa memilih. Setiap orang itu Allah kasih kemampuan untuk itu. Mengenai mudah atau susahnya pilihan itu. Nanti akan kita bahas dalam kemudian beberapa sharing-sharing berikutnya. Tapi after all teman-teman sekalian yang pengen saya kasih tau adalah Teman-teman dengan mudah bisa mengganti hidup kita. Atau mengganti hidup teman-teman sekalian. Atau membuat hidup kita jadi lebih baik. Atau menambah setidaknya hidup kita jadi lebih bagus. Cuma dengan mengganti informasi-informasi yang kita dapat. Baik itu adalah apa yang kita follow. Baik itu adalah apa yang kita baca. Baik itu adalah apa yang kita tonton. Baik itu adalah apapun yang masuk ke dalam diri kita. Karena sekarang zamannya media sosial berarti hampir sekitar 70-80% Informasi itu adalah masuk dari handphone kita. Dari komputer kita. Dari aktivitas online kita. Maka mulai dari sekarang pastikan yang anda follow adalah yang benar-benar penting dalam hidup anda. Wah disaat ini kayaknya sulit banget ini gak bisa, ya sudah. Ini masa depan anda bukan masa depan saya. Artinya ini tetap adalah pilihan anda. Dan ingat setiap pilihan itu pasti punya konsekuensinya. Setiap pilihan pasti ada bayarannya. Orang pengen badannya six pack dia harus susah sekarang. Orang yang pengennya enak sekarang ya badannya gak akan six pack. Karena pasti ada bayaran untuk segala sesuatu. Kalau ada orang pengen pintar dia harus belajar. Kalau ada orang gak mau menahan susahnya belajar kata Imam Syafi'i. Dia harus menahan perihnya jadi orang bodoh. Maka anda mau susah belajar. Lalu kemudian, sorry. Anda mau susah belajar kata Imam Syafi'i. Atau anda mau susah bodoh. Sama aja ujungnya susah juga. Mau susahnya sekarang atau susahnya nanti. Kalau susahnya sekarang, belajar. Kalau susahnya nanti, bodoh. Sama kayak ada orang kemudian ya dalam Islam pengen enak di dunia atau pengen enak di akhirat. Dua-duanya sah, bisa, bisa. Tapi lebih susah. Pengen enak di dunia, pengen enak di akhirat. Lebih susah. Pengen enak di dunia, susah di akhirat. Mudah. Pengen enak di akhirat, susah di dunia. Lebih mudah daripada susah di dunia. Sorry, lebih mudah daripada enak di dunia dan enak di akhirat. Setiap kita pengen di belakangnya sama dengan itu lebih besar. Maka effortnya juga harus lebih besar. Nah, balik lagi pada pembicaraan kita. Jadi coba kita cek. Kita cek following kita siapa. Kalau seandainya following-following kita. Itu masih orang-orang yang gak ada hubungannya dengan kebaikan atau tidak ada hubungannya dengan seperti apa karakter. Seperti apa individu yang kita inginkan ketika kita ke depan. Maka silahkan diunfollow. Bukan apa-apa teman-teman sekalian. Tapi ini orangnya asik. Asik belum tentu sesuatu yang teman-teman perlukan. Tapi ini orangnya keren. Keren belum tentu sesuatu yang teman-teman perlukan. Sama seperti makanan. Makanan yang enak itu gak mesti sehat. Tapi Ustaz yang sehat juga gak mesti enak. Karena itulah mindsetnya yang harus diubah. Bagaimana caranya makan makanan yang sehat? Ngambil informasi-informasi yang sehat, yang bukan yang toxic. Tapi kita tetap merasa enak. Itu berarti mindsetnya harus diubah. Sadly, sedihnya adalah pengubahan mindset ini juga tergantung yang namanya informasi. Jadi bersusah-susalah dulu supaya nanti kita bisa untuk bisa lebih bagus. Saya bahas dalam buku Habits, karena ini juga ada hubungannya dengan Habits. Saya bahas dalam buku Habits. Habits itu kayak pembantu. Mindset kita itu kayak pembantu. Karena mindset itu kan Habits. Mindset itu adalah sesuatu cara berpikir terus-menerus sampai dia jadi pakem. Itu adalah mindset. Nah, mindset itu kayak pembantu. Karena Habits itu juga kayak pembantu. Maka mindset adalah kayak pembantu. Maksudnya kayak pembantu itu apa? Kita susah-susah ngajarin pembantu dulu. Setelah kita ngajarin pembantu susah-susah. Nanti dia akan bersusah-susah untuk kita. Dan kita bisa lebih santai untuk ngurusin yang lain. Kita bisa lebih happy untuk ngurusin yang lain. Tapi pertama-tamanya kita harus susah-susah dulu. Untuk ngajarin pembantu. Ini loh cara untuk nyuci yang benar ya. Ini loh cara untuk bersih-bersih yang benar ya. Ini loh caranya untuk nyari uang ya. Nah, kalau sudah silahkan kerja. Nah, itu Habits itu pembantu yang sangat setia. Kita mau susah sekarang untuk ngajarin dia. Lalu kemudian setelah itu dia bisa ngerjain tanpa kemudian bantuan kita lagi. Itu mindset. Ataukah kita mau sekarang memanjam-manjakan dia. Lalu kita yang disuruh ngerjain kerjaan-kerjaan pembantu kita. Mindset itu pembantu kita. Maksudnya begitu. Habits itu adalah pembantu kita. Maka kalau kita mau untuk bersusah-susah sekarang. Masukin informasi-informasi yang baik. Walaupun agak sulit. Maka kita nanti akan mengambil benefitnya. Contoh yang terjadi pada saya. Dulu sebelum saya masuk Islam. Saya gak kepikiran tuh untuk bisa baca Quran satu hari. Misalnya contoh tarolah satu jus. Tapi. Saya sekarang kepikir. Dan saya melakukan insya Allah. Untuk di bulan Ramadan terutama. Jadi. Alhamdulillah. Sepuluh hari sudah selesai. 30. Jus 30. Alhamdulillah. Mulainya 27. Oke. Tapi kita gini. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Insya Allah kita lakukan. Tapi kalau ada orang yang belum sampai pada titik itu. Dan pikirannya males banget. Jangan berhenti dulu. Follow dulu orang-orang yang mencintai Al-Quran. Follow dulu orang-orang yang tiap waktunya membaca Al-Quran. Walaupun awalnya itu kayak. Aduh mual banget. Aduh kayaknya muak banget. Aduh kayaknya ini hidup nih kayaknya nggak. Nggak berwarna banget. Ini kayaknya hidup saya sudah mulai kayak. Ustadz atau apa. Tahan dulu. Itu namanya proses detoksifikasi. Karena ingat. Anda berada dalam toxic society. Yang kemudian menganggap semua itu kayaknya nggak asik. Sama kayak ada orang. Ya sama aja kayak gini deh. Ada orang lulusan pesantren. Yang sudah terbiasa menghafal Quran. Yang jelas mereka nggak akan pernah dengar musik di situ. Lalu kemudian tiba-tiba mereka dipaksa untuk dengar musik. Itu kayaknya mereka juga akan merasa. Aduh kenapa saya harus dengar kayak gini. Tapi kalau didengerin terus. Lalu lama-lama terbiasa. Nah artinya itulah namanya habits. Itulah cara untuk melatih pemikiran kita. Menyediakan bahan-bahan yang tepat untuk perubahan. Nah jadi follow dulu orang-orang yang baik. Lalu kemudian penuhi dulu referensi-referensi kita dengan yang baik. Pelan-pelan detoksifikasi yang toxic-toxic tadi. Yang buruk-buruk dikeluarkan. Nanti besok-besok kita akan kaget. Bagaimana kita itu secara otomatis untuk bisa membuat sesuatu yang baik keluar daripada diri kita. Bahkan mungkin kita akan lebih mudah untuk berbuat baik. Kita akan lebih mudah untuk berkata-kata yang baik. Dan ketika kita dihina orang kita mulai bisa untuk menahan emosi kita. Kita mulai untuk bisa mengendalikan diri kita. Mulai bisa melihat kebaikan-kebaikan dalam segala hal. Mulai bisa untuk menutup keburukan-keburukan yang terjadi pada kita. Mengambil hikmah daripadanya dan seterusnya. Yang jelas lebih positif, lebih good vibes. Dengan cara mengendalikan informasi-informasi yang masuk ke dalam kita. Karena pada gilirannya informasi-informasi itu akan otomatis mengubah cara pikir kita. Berlaku dalam kebaikan, berlaku dalam keburukan. Jadi jangan ngeluh ketika Anda tiba-tiba bad mood. Tiba-tiba Anda negative vibes. Ketika Anda terus menerus untuk memasuk diri Anda dengan informasi-informasi dan referensi-referensi yang negatif. Dan jangan heran kenapa orang tiba-tiba menganggap Anda tiba-tiba kasar. Karena Anda sering follow orang-orang yang kasar, ngomong kasar dan seterusnya. Dan sebaliknya kalau Anda melakukan itu pada hal-hal yang baik, pada kebaikan. Insya Allah itu pun akan membuat kita lebih baik setiap harinya. Demikian tambah satu pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kebaikan. Mendapatkan tambahan-tambahan kebaikan. Ziyadatul Khair. Yang Insya Allah akan membuat hidup kita menjadi lebih berkah. Makasih tentu sekalian. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.